Tadi pas kejadian Pak RT sempat ditawari istrinya sama pelaku Sekitar jam setengah 8an Setelah ditawari itu Pak RT gimana sih? Saya mau nolongin cuman saya takut karena dia masih membawa senjata Aksi pembunuhan disertai mutilasi di Blok Cimeong Desa Cisontrol Kecamatan Pancah Kabupaten Cianis menggegerkan warga setempat Peristiwa sadis itu terjadi pada Jumat 3 Mei sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Terduga pelaku sempat menjinjing potongan tubuh korban Bahkan pelaku menawarkan daging korban yang diletakkan di dalam baskom kepada Ketua RT setempat Ketua RT Yoyo Tarya mengaku ketakutan dan tak bisa berbuat banyak Karena saat itu pelaku masih membawa senjata tajam Yoyo menjelaskan bahwa sebelum terjadinya pembunuhan Korban sempat dipukul terlebih dahulu oleh pelaku Bahkan setelah memutilasi pelaku menyeret potongan tubuh korban Dan mengumpulkannya di dekat pos ronda di wilayah tersebut Tak sampai di situ kemudian pelaku kembali menyeret potongan tubuh korban ke halaman rumah tetangganya Polisi telah mengamankan pelaku dan dibawa ke polsek rancah Sementara itu warga sekitar menceritakan bahwa pelaku merupakan penjol domba di dusun tersebut Pelaku diduga mengalami depresi karena faktor ekonomi Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan Kurang tahu saya kronologisnya masalah rumah tangan kurang tahu apakah dia sering cekcok apa itu saya tahu Tidak tahu tadi pas kejadian Pak Erta sempat ditawari istrinya sama pelaku Sekitar jam berapa? Sekitar jam setengah lapanan mungkin Setelah ditawari itu Pak Erta gimana sih? Saya mau nolongin cuma saya takut karena dia masih membawa senjata Bawa pisau Ya saya udah hubungin Saya langsung ditinggal Saya lari laporan ke polisi Itu dagingnya memang daging? Iya dagingnya Yang kelihatan selain di dalam karung ada tangan terpisah atau? Kalau masalah tangan apa itu saya tinggal melihat Karena kronologinya saya udah dia nawarin itu Bawa daging saya langsung pergi Kita konsep laporan Karena dia juga Pak Senjata tadi Iya Soalnya bingung menolonginnya Itu warga juga kan ketakutan Enggak ada kata-kata lain lagi dari si pelaku Hanya nawarin daging gitu Enggak ada Enggak ada Sekarang berapa? Ya Berapa gitu? Ya harga berapa katanya? Enggak Cuman dia nawarinnya Beli daging dia Beli daging dia Yang nawarin harga berapa? Yang Bapak tahu ada berapa potong? Di Baskom Di Baskom Enggak Itu langsung Yang kelihatan sama Bapak Berapa potong Pak itu di Baskom Saya kurang tahu Soalnya banyak masih di Masih disayat-sayat Iya Ya sedang lah Sedang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton kanal